Pemirsa Ketua KPK Firly Bahuri dihadangkan dengan pencekalan oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpol. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri akhirnya dicekal oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpol. Penetapan ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada Rabu 22 November lalu. Dari hasil gelar perkara tersebut, maka penyidik dari Subdit Tindak Pidana Korupsi, Direkturat Reserse Kriminal Khusus, Polda Metrojaya, menemukan bukti yang cukup dari fakta-fakta penyidikan yang tentunya menguatkan Firly sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi. Berupa pemerasan atau gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri terkait permasalahan hukum di lingkungan Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Direktur Reserse Kriminal Khusus, Polda Metrojaya, Kompas Polisi Adesa, Frisiman Junta, mengatakan telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah tersangka Firly Bahuri ke luar negeri selama 20 hari ke depan. Dan pada hari ini, hari Jumat pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini di mana surat tersebut ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan, pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV. Terima kasih sudah menonton!